Pemirsa awalnya, pemerintah menargetkan Indonesia bisa suasembada bawang putih pada tahun 2033. Namun target ini kemudian dipercepat menjadi tahun 2019. Di tengah tingginya kebutuhan impor bawang putih di Indonesia, produksi dalam negeri memang masih sangat minim. Petani lokal tercatat hanya mampu memproduksi 17,6 ribu ton pada tahun 2012, kemudian turun menjadi 15,8 ribu ton di 2013, 16,9 ribu ton di 2014, 20,3 ribu ton di 2015, dan 21,15 ribu ton di 2016. Di tahun 2012, impor bawang putih Indonesia mencapai 448.098 ton, turun tipis menjadi 442.767 ton di 2013. Angka ini naik lagi menjadi 494.631 ton di 2014, 482.665 ton di 2015, dan 448.881 ton di 2016. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah membuat jalan pengembangan bawang putih di Indonesia. Awalnya, Kementan menargetkan bisa mencapai suasembada pada tahun 2033. Namun, target ini kemudian dipercepat menjadi tahun 2019. Menurut peta pengembangan bawang putih nasional di laman riph.pertanian.go.id, tahun 2016 ditetapkan sebagai baseline, di mana luas tanam produk bawang putih mencapai 2.177 hektare, dengan produksi 18.200 ton dan impor 448 ribu ton. Tahun 2017 ditetapkan sebagai tahun pengembangan sentra, perbenihan, dan pengembangan impor. Luas tanam ditargetkan mencapai 5.000 hektare, produksi 41.750 ton, dan impor 434 ribu ton. Tahun 2018 diproyeksikan sebagai tahun perbenihan dan ekspansi pengembangan kawasan. Luas tanam ditargetkan bisa mencapai 23.900 hektare, dengan produksi 199.565 ton, dan impor 392 ribu ton. Di tahun 2019, Indonesia diharapkan telah bisa bersuasembada bawang putih, dengan proyeksi luas tanam mencapai 72.249 hektare, dan produksi 603 ribu ton. Tim Liputan Berita 1, Jakarta